Gue mohon doanya selalu untuk gue Itu aja I love you guys so much Halo semuanya Mungkin banyak yang nanya dari kemarin Berapa bulan lalu kenapa gue sering bolak-balik Singapura Hari ini gue baru bisa kasih tau alasannya So dari beberapa bulan yang lalu Gue ada sedikit anomali dalam diri gue Dari Oktober kemarin sebenernya udah didiagnosa sebenernya Tadinya awalnya cuman kista Tapi ternyata it turns out menjadi sesuatu yang lain Dan baru minggu lalu gue baru dapet kabar bahwa gue punya cancer di ginjal gue Tepatnya di ginjal kiri gue So beberapa hari yang lalu udah setiap hari ketemu dokter di Singapura Pas banget juga di Singapura kemarin ada acara Langsung ketemu dokter setiap hari Kemarin udah PET scan Udah semua scan-scan sudah dilakukan Dan keputusan terbaik sudah diambil Insya Allah hari ini gue akan melaksanakan operasi Ini kebetulan udah di rumah sakit juga So kayaknya by the time ini video udah rilis Insya Allah gue udah dimasuk ruangan operasi Jadi dengan ini gue mau minta tolong temen-temen semua untuk bantu doa Semoga operasinya berjalan dengan lancar Semoga semua penyakit-penyakit yang ada di ginjal gue Semua bisa diangkat hari ini dengan aman Dan gue mau minta maaf untuk semua pihak yang mungkin Harusnya bulan ini gue manggung Harusnya ada acara Tapi dengan saat-saat nyesel gue harus menjalankan operasi ini Dan ada proses recovery juga insya Allah nantinya Dan I know it's a bit sudden Tapi ya gue mohon sekali lagi doanya dari temen-temen semuanya Semoga lancar, aman, dan cancer yang gue ada di ginjal Bisa diangkat dengan bersih Dan bisa sembuh dengan total Itu aja temen-temen semuanya Makasih sekali lagi Gue mohon doanya selalu untuk gue Itu aja I love you guys so much Thank you so much Tadi pas lagi make up in cinta Maha Luna Saya ditelepon sama salah satu reporter TV Banget sih Terus saya langsung ngecek Instagram Ternyata bener banget Terus kami bertiga kayak langsung Jujur selama ini Vidi gak pernah ngeluh apa-apa Vidi tuh sosok yang baik Terus ceria Selalu positif Dan Vidi tuh Bener-bener sosok yang sangat menginspirasi Sedih banget sih Banget sedihnya Shock banget Terus saya langsung telepon sama Angel Peters Sama temen yang lain tadi Kita sedih banget sih mendengar kabar ini Dan semoga Vidi Sebenernya di covering Saya yakin Semuanya akan baik-baik aja Yang saya tahu tadi Vidi terakhir di Instagram itu dia akan Operasi Dan ketika Instagram itu diunggah Mungkin dia sudah di ruang operasi Tadi saya langsung telepon gak bisa Langsung oleh WhatsApp Nyambung tapi belum ada balasan Terus saya DM juga Semoga semuanya baik-baik aja Ini saya tahu Vidi kuat Tadi sempat nanya Kak Luna Sudah terakhir Kak Luna ketemu sekitar seminggu atau dua minggu yang lalu Kak Luna cerita Kak Luna udah tahu duluan Vidi cerita Kalau taunya sih Saya baru tahu tadi Kak Luna udah tahu duluan Dan kata Kak Luna sih Sudah stadium juga Kalau saya lihat sih Dia Ada takutnya Terus juga Khawatirnya pasti ada Tapi Di balik itu dia sosok yang strong Yang kuat Agar Saya yakin itu Dan Semoga sih semuanya baik-baik aja